Intro Shalom, Sudara-sudari yang dikasih Kristus Jumpa kita pada kesempatan ini Melalui Renungan Harian GK Kuitang Hari ini Senin 28 Februari 2022 Bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini Terambil dari kitab Dua Raja-Raja Dua Raja-Raja pasal 5 ayat 17 Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini Dua Raja-Raja 5 ayat 17 Akhirnya berkatalah naman Jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain Kecuali kepada Tuhan Dari firman Tuhan ini Tema kita berbunyi Menyaksikan kemuliaan sorgawi Sudara-sudari yang dikasih Kristus Seorang teman yang kembali dari wisata Danau Toba di Sumatera Utara Dia berkata Indah sekali pemandangan alam Danau Toba Tidak ada bandingnya dengan keindahan alam yang pernah saya saksikan Sudara-sudari Kita bisa bayangkan Alam ciptaan Tuhan begitu indah Maka jauh lebih indah Lebih hebat Dan lebih agung Sang pencipta Danau Toba itu Begitu juga Banyak karya-karya manusia yang besar Menakjubkan Kalau kita lihat dari perkembangan teknologi zaman ini Perkembangan teknologi akan memunculkan Melahirkan teknologi 5.0 Ini belum muncul katanya Sedangkan teknologi 4.0 saja Sudah mengagumkan sekarang ini Sedangkan Kita nantikan Teknologi 5.0 Bagaimanapun majunya Dan hebatnya perkembangan teknologi Pasti lebih hebat Lebih agung Lebih mulia Sang pencipta alam semesta Dimana kita berkiprah Membangun teknologi ini Sudara-sudari yang dikasih Kristus Kemarin Kemarin Minggu Ibadah kita Merayakan Minggu Transfigurasi Dimana Disaksikan oleh Tiga orang murid Yesus Dimana Yesus membuka Bagaimana Kemuliaan sorga Bagaimana Kemuliaan kerajaan Allah Yang selama ini Adalah menjadi pokok Pemberitaan Tuhan Yesus Tiga murid Tuhan Yesus Petrus Yohanes Dan Jakobus Terpana Tidak ada kata-kata lagi Yang mampu mengungkapkan Kemuliaan itu Sudara-sudari Itu dalam pandangan Mata mereka Kemuliaan sorgawi Bagaimana dengan Naman Yang telah sembuh Telah tahir Dari sakit kustanya Atas ketaatannya Perintah Nabi Elia Mandi tujuh kali Di sungai Jordan Seolah-olah Dia bangkit Dari kematiannya Maka semua hadiah Yang telah Dia sediakan Diserahkannya Kepada Nabi Elisa Tetapi Nabi Elisa Dengan tegas Menolak Hadiah itu Yang berarti Kuasa Kasih Kemuliaan Tuhan Tidak seimbang Dengan hadiah Tidak bisa dinilai Dengan barang dunia Tetapi Kesembuhan Naman Membuka hati Dan Bertumbuh Imannya Kalau Tiga orang murid Melihat dari Menyaksikan dari Pandangan mata Tapi Naman Melihat Kemuliaan Allah Yang melebihi Semua Kemuliaan Allah Manapun Yang tidak mungkin Menyamai Kemuliaan Allah Pencipta Alam semesta ini Dan Yang mengasihi Dirinya Sebagai tanda Tekadnya Untuk hanya Menyembah Kepada Tuhan Yang Dia sudah Saksikan Begitu Hebatnya Melalui Ketaatannya Mandi Tujuh Kali Di sungai Yordan Maka Maka Dia meminta Sepikul Dua Karung Tanah Agar Setiap Kalinya Bersyukur Berdoa Dia akan Lakukan Di atas Tanah Itu Sebagai Lambang Kiblatnya Menyembah Tuhan Saudara-saudara Kalau kita Dengar-dengar Selentingan Kemuliaan Dan Kebahagiaan Sorga Dari Teman-teman Sebelah Terlihat Sangat Jauh Sangat Berbeda Murid-murid Itu Tidak Menyaksikan Adanya Tarian Bidadari Yang Sangat Cantik Cantik Tidak Melihat Puluhan Bidadari Yang Bermanja-manja Di samping Musa Dan Elia Demikian Demikian Paulus Mengungkapkan Soal Kemuliaan Kerajaan Allah Itu Bukan Soal Kawin Mawin Tapi Soal Kebenaran Karena Itu Yang Disaksikan Oleh Petrus Dengan Kedua Teman Murid Yesus Disana Terlihat Musa Dan Elia Yang Semasa Hidupnya Di dunia Telah Berjalan Berjuang Menegakkan Kebenaran Demikian Sedara-sedara Terlihat Kemuliaan Sorgawi Dari Pakaian Yang Dikenakan Baik Oleh Yesus Baik Oleh Musa Baik Oleh Elia Sedara-sedari Minggu Transfigurasi Mengawali Untuk Kita Masuk Kedalam Minggu Prapaskah Minggu Depan Kita Sudah Masuk Minggu Prapaskah Nanti Rabu Kita Akan Merayakan Rabu Abu Salah Satu Yang Perlu Kita Dengar Dan Hayati Selama Minggu Prapaskah Ialah Sengsara Yang Akan Ditanggung Oleh Yesus Via Dolorosa Street Akan Dilalui Oleh Yesus Dengan Memikul Salibnya Itulah Juga Yang Kita Akan Hayati Selama Minggu Prapaskah Tetapi Prapaskah Akan Berakhir Pada Puncaknya Yaitu Kristus Bangkit Dari Kematian Mengalahkan Maut Berita Kebangkitan Yesus Akan Kita Dengar Dan Hayati Bahwa Tidak Ada Puluhan Bidadari Yang Menyambut Yesus Sebaliknya Yang Menyambut Dia Adalah Maria Dengan Ibu-ibu Yang Lain Mereka Yang Hatinya Hancur Yang Pengharapannya Terlihat Sudah Putus Namun Yesus Yang Bangkit Memberi Semangat Memanggil Nama Maria Itulah Sukacita Pascah Yang Kita Awali Dengan Minggu Transfigurasi Orang Yang Dipanggil Itu Menjadi Awal Pemberita Injil Justru Mendahului Rasul-rasul Justru Mereka Yang Datang Kepada Petrus Mengatakan Yesus Telah Bangkit Itulah Salah Satu Keindahan Dan Kemuliaan Sorgawi Yaitu Ikut Memberitakan Injil Kristus Kemuliaan Sorgawi Terlihat Dari Orang Yang Diikut Sertakan Memberitakan Injil Kristus Mari Sudara-sudari Kita Aplikasikan Renungan Ini Dengan Pokok Berikut Pertama Banyak Kesaksian Orang Yang Mengatakan Berjumpa Dengan Orang Yang Berpakaian Putih Dan Disaksikannya Sebagai Awal Pertobatannya Menerima Yesus Menjadi Tuhan Dan Juru Selamatnya Ya Bagaimana Dengan Anda Kesaksian Anda Untuk Mengatakan Terima Yesus Menjadi Tuhan Dan Juru Selamat Anda Yang Kedua Petrus Yohannes Dan Jakobus Tidak Ada Kata-kata Lain Bagaimana Mereka Menggambarkan Kemuliaan Sorga Apa Kata-kata Anda Tentang Kemuliaan Sorga Yang Ketiga Yesus Dan Murid-murid Turun Kembali Dari Gunung Itu Apa Yang Mereka Lakukan Dengan Kesaksian Itu Apa Yang Anda Lakukan Yang Ikut Mengimani Kesaksian Melihat Kemuliaan Sorgawi Yang Indah Ini Mari Berdoa Bapak kami Yang Disorga Kami Bersyukur Karena Pengharapan Sorgawi Abadi Menjadi Terang Bagi Kami Yang 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 Perlihatkan Oleh Tuhan Yesus Kepada Murid-muridnya Petrus Yohannes Dan Yakobus Kami Bersyukur Telah Berada Di Jalan Menuju Pengharapan Abadi Ini Yaitu Yesus Yang Adalah Jalan Kebenaran Dan Hidup Abadi Kami Kami Berdoa Agar Kami Mampu Bertahan Dan Memelihara Jalan Hidup Kami Yang Tetap Di Dalam Kristus Dalam Segala Kelemahan Ketidak Mampuan Kami Tangan Gembala Yang Baik Menuntun Dan Roh Kudus Memberi Hikmat Bagi Kami Demikianlah Doa Kami Dalam Nama Yesus Juru Selamat Amin Kami 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 Terima kasih.